Intro Sama-sama jadi saksi di sidang kasus video share di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Michael Yukinobu The Frates alias Nobu dan Gisela Anastasia alias Giselle untuk kali pertama bertemu lagi setelah 4 tahun. Mereka terakhir bertemu di hotel di Medan pada 2017 saat membuat video seks. Pada pertemuannya selasa 23 Maret 2021 ini, Nobu dan Gisela tidak berbincang. Ditanya seperti apa kesannya, Nobu punya reaksi sendiri. Ia memastikan tidak canggung bertemu mantan istri gading Martin itu. Kendati tidak sempat mengobrol, Nobu mengaku bertukar sapa dengan Gisela. Mereka bahkan saling mendoakan. Sebelumnya ditemui terpisah, Gisela mengaku sempat bertegur sapa layaknya kenalan lama dengan Nobu. Nobu pun menyapanya balik selayaknya. Namun tidak ada obrolan yang terjadi di antara keduanya. Gisela mengaku langsung pamit pergi karena kesaksiannya di ruang sidang lebih dulu selesai. Hari Selasa 23 Maret 2021, Gisela dan Nobu sama-sama menjadi saksi dalam sidang MN dan PP. Keduanya hadir secara tetap muka sementara terdakwa jalani sidang secara virtual. Sidang PP dan MN telah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Sementara berkas Gisela dan Nobu sejauh ini belum juga dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Gisela dan Nobu sebagai pemeran di dalam video short ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2020. Imbas tidak ditahan, mereka dikenalkan wajib lapor dua kali dalam sepekan. Dalam kasus ini, Gisela dikenalkan Pasal 4 Ayat 1 Jungto, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sementara Nobu dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat 1 Jungto, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transasi Elektronik. Terima kasih telah menonton!